Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat sebuah tips yang bisa meningkatkan tampilan animasi di handphone Samsung menjadi lebih mulus dibandingkan tampilan bawaannya. Dari beberapa sumber di internet ada yang mengatakan kalau untuk meningkatkan kemulusan animasi di handphone Samsung bisa kita tingkatkan dengan update One UI Home ke versi terbaru. Di sini kalau kita cek langsung melalui setting One UI Home untuk versi 15.1.01.5 ini sudah merupakan versi terbaru dan tidak ada update selanjutnya. Akan tapi dari beberapa tips di internet ada yang mengatakan kalau kita bisa update One UI Home ke versi di atasnya dan mendapatkan tampilan animasi yang lebih mulus dibandingkan versi yang sekarang. Untuk mendapatkan update Samsung One UI Home yang versi terbaru ini, kalian harus download secara manual aplikasinya. Untuk link aplikasinya bisa langsung kalian download dari grup telegram kita di link di deskripsi video ini. Setelah download aplikasi One UI Home dari grup telegram, kalian jangan langsung update aplikasinya. Karena dari beberapa user yang sudah melakukan update ke versi terbaru ini, ada yang menemukan kalau tampilan homescreennya berubah dan tereset ke tampilan bawaannya. Jadi supaya lebih aman dan menjaga tampilan homescreen kalian supaya tidak berubah, kalian bisa backup dulu tampilan homescreennya. Caranya kalian tinggal masuk ke setting handphone Samsung, kemudian pilih accounts and backup, selanjutnya pilih backup data di bagian Samsung Cloud. Di bagian ini kalian tinggal backup saja yang homescreen dan apps saja. Untuk yang bagian lainnya kalian tidak perlu backup untuk kebutuhan update One UI Home ini. Selanjutnya kalian bisa langsung tekan backup now dan tunggu hingga proses backupnya selesai 100%. Setelah proses backup data selesai 100%, sekarang kalian bisa langsung install aplikasi One UI Home yang versi terbaru untuk menampilkan tampilan animasi yang lebih mulus di homescreen handphone Samsung kalian. Setelah update kalian akan langsung mendapatkan tampilan homescreen yang lebih smooth dan lebih mulus dibandingkan tampilan sebelumnya. Untuk animasi saat kalian buka dan tutup aplikasi di homescreen sekarang sudah terlihat jauh lebih mulus dibandingkan versi sebelumnya. Di sini untuk tipe handphone Samsung yang kita gunakan setelah update aplikasi One UI Home ke versi terbaru, terlihat untuk setting homescreennya tidak ada yang berubah dan tidak terlihat ada kendala untuk pengoperasiannya. Jadi kita tidak perlu clear cache dan restore data homescreen yang sudah kita backup tadi. Akan tapi kalau kalian menggunakan handphone Samsung dan terdapat kendala untuk tampilan homescreen, kalian bisa memanfaatkan data backup dari homescreen kalian. Kalau ada tampilan homescreen yang error atau not responding, kalian bisa clear cache dan clear data dari tampilan homescreen. Kemudian kalian bisa restore backup data homescreen kalian. Untuk clear cache aplikasi One UI Home, kalian bisa langsung masuk ke setting, kemudian pilih menu apps. Kemudian kalian tinggal cari One UI Home dan pilih menu storage di dalamnya. Selanjutnya di bagian bawah ini kalian tinggal clear cache dan clear data. Dengan clear data di sini untuk tampilan homescreennya akan langsung tereset ke tampilan bawaannya. Akan tetapi tentunya kita tidak perlu khawatir karena kita sudah punya file backup untuk tampilan homescreen. Jadi sekarang kita bisa langsung restore data tampilan homescreen yang sudah kita backup sebelumnya di menu setting di bagian accounts and backup. Kemudian di bagian Samsung Cloud ini kita bisa langsung pilih restore data. Selanjutnya di sini kita tinggal centang bagian homescreen dan apps saja dan pilih menu restore. Selanjutnya kita bisa langsung tekan install. Dan sekarang walaupun kalian sudah clear data dan clear cache di tampilan One UI Home, kalian tetap bisa mendapatkan tampilan seperti sebelumnya tanpa perlu setting ulang tampilan homescreen kalian. Di sini setelah update ke versi One UI Home yang versi terbaru ini, kalian merasakan untuk animasinya memang terasa sedikit lebih smooth dibandingkan versi sebelumnya. Untuk kalian yang ingin mencoba tampilan animasi yang lebih mulus di homescreen handphone Samsung, kalian bisa langsung download aplikasi One UI Home yang versi terbaru ini. Kemudian ada juga kekurangan lainnya saat kalian update aplikasi One UI Home ke versi terbaru ini. Setelah update nanti kalian tidak bisa menemukan lagi fitur smart select di bagian edge panel. Jadi untuk kalian yang tidak menggunakan fitur smart select dan ingin mencoba tampilan animasi yang lebih mulus ini, kalian bisa langsung download aplikasi One UI Home di grup telegram kita. Setelah update nantinya tampilan animasinya akan terlihat sedikit lebih mulus dibandingkan versi sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.